Selamat menikmati Di sini guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat hari minggu Selamat hari minggu adik-adik Adik-adik kita angkat pujian kita Sayang-sayang aku disayang Tuhan Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glori, 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 haleluya Glori, glori, puji Tuhan Glori, 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 haleluya Glori, glori, puji Tuhan Kita akan memasuki ibadah kita Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri Damai bagi kita semua Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita Sejak sekarang sampai selama-lamanya Amin, 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 amin Amin, 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 amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha pengasih dan penyayang Kami memuji dan meninggikan namamu Sebab hanya oleh kasih sayangmu kami boleh memasuki tahun yang baru ini Persekutukanlah kami dengan engkau di dalam ibadah ini Supaya kami mengalami pembaruan Kiranya roh kudus selalu menyertai dan memberikan kekuatan dalam melaksanakan kehendakmu Sepanjang hidup kami Dengarlah doa permohonan kami ini Melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Adik-adik Jangan lelah untuk selalu memuji nama Tuhan Meskipun sampai tahun ini Di tahun baru ini kita belum dapat bertemu Tapi adik-adik jangan pernah lelah untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Minta kesehatan Minta selalu diberkati Mama papa kita Kakak, abang Dan dimanapun semuanya kita berada Selalu dalam lindungan Tuhan Mari kita angkat pujian kita Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Rok kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Tidak ada lelah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan atas segalanya Ratakan tanah bergelombang Ratakan tanah bergelombang Timbutlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbutlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Adik-adik kita akan mendengarkan titah yang disampaikan oleh teman kita Dan saya dari sektor 7 Selama tahun baru saya akan membacakan titah pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Amin 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 Nah adik-adik Kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu ini Dari teman kita sekolah minggu Ayat hafalan minggu ini Dertulis pada Roma 3 ayat 28 Karena kami yakin Bahwa manusia Dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum taurat Amin Demikianlah ayat hafalan pada minggu ini Kita akan menyambut firman Tuhan Dan yang disampaikan oleh Inang guru sekolah minggu Nah adik-adik Disiapkan Alkitabnya Duduk yang manis Dan mari kita dengar-dengaran firman Tuhan pada hari ini Kita angkat pujian kita Setia-setialah sampai mati Setia-setialah Setia-setialah Setia sampai mati Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, apakah jawabanku untuk kasih setianya, setia setialah, setia sampai mati. Berdoa, berdoa lah, berdoa sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati, apakah jawabanku untuk kasih setianya, Berdoa, berdoa lah, berdoa sampai mati, berdoa, berdoa lah, berdoa sampai mati. Sebelum kita mendengarkan khutbah, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak, karena Engkau memberikan tahun yang baru untuk kami. Bapak yang baik, kami merasakan betapa Engkau menjagai kami sepanjang tahun 2020, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, Dan kami yakin dan percaya, pada tahun baru 2021 ini, Engkau juga akan menjagai kami sepanjang tahun ini. Bapak kami akan mendengarkan firmanmu, hadirlah Engkau Bapak, supaya kami dapat tetap berjalan, sesuai dengan firmanmu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu pertama Januari 2021 tertulis pada Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Saksi-saksi iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Selamat tahun baru adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan kita bisa sampai pada awal 2021. Dan di awal 2021 ini kita ingin bahwa 2021 akan menjadi momen, akan menjadi waktu untuk kita untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Pada Ibrani 11 yang barusan kita dengarkan, dikatakan bahwasannya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita semua pasti mengharapkan supaya 2021 berjalan dengan baik. Supaya 2021 kita bisa hidup lebih baik. Lebih baik, lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih bahagia tentunya dan lebih percaya kepada Kristus. Adik-adik sekolah minggu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang kita buat harapan-harapan di 2021. Ada harapan supaya kita bisa tetap muka belajar. Ada harapan supaya corona cepat berlalu. Ada harapan supaya Tuhan buka tingkap-tingkap rejeki untuk orang tua kita. Ada harapan supaya kita juara satu. Ada harapan supaya kita sehat dan bertumbuh dengan baik di 2021. Semua harapan itu akan terpenuhi jika kita percaya, jika kita mengimani. Untuk itu mari kita buat harapan-harapan yang baik di 2021 supaya kita benar-benar melakukan yang terbaik. Karena hanya mengimani saja itu tidak cukup. Tapi kita harus melakukan yang terbaik. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Adik-adik ada di sini juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada orang beranggapan bahwasannya Tuhan itu tidak ada. Suatu hari seorang profesor menanyakan dua orang anak sekolah minggu yang baru pulang dari ibadah. Sang profesor bertanya, baru pulang dari mana? Mereka bilang, kami baru pulang dari gereja. Kami baru selesai beribadah. Apa itu beribadah? Kami memuji Tuhan melalui nyanyian dan kami berdoa. Minta keselamatan, minta pengampunan, minta kesehatan dan apa yang kami butuhkan di dalam hidup. Kemudian profesor yang ateis berkata, oh memang ada Tuhan. Kemudian anak sekolah minggu itu bilang, ya Tuhan itu memang ada. Kemudian profesor mengatakan bahwasannya menurut ilmu pengetahuan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat, segala sesuatu yang tidak dapat kita sentuh, maka itu tidak ada. Maka anak sekolah minggu berkata, bagaimana kau bisa berkesimpulan begitu? Kemudian profesor bertanya, ya karena saya memikirkannya dengan otak saya. Kedua anak sekolah minggu itu kembali bertanya, coba lihat di mana otakmu. Coba raba di mana otakmu. Profesor enggak bisa mempertunjukkan di mana otaknya, di mana pikirannya, di mana dia bisa mengatakan sesuatu, di mana dia bisa menyentuh otaknya. Maka kedua anak sekolah minggu itu berkata, berarti profesor tidak punya otak. Karena profesor tidak bisa menyentuh otaknya, tidak bisa menunjukkan otaknya, tidak bisa melihat otaknya. Kemudian profesor terdiam. Adik-adik sekolah minggu, sama halnya dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, bahwasannya mereka benar-benar beriman kepada Tuhan. Seperti Henok, dia benar-benar percaya kepada Tuhan, dia benar-benar mengimani Tuhan, dia benar-benar mempercayai anugerah Tuhan. Sampai kemudian dia terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Begitu juga dengan Habel, yang mempersembahkan korban bakaran dari hasil terbaik. Terbaik ternaknya. Dia yakin dan percaya, dia mengimani. Walaupun dia tidak bisa melihat Tuhan sebagai tujuan dari persembahannya, tapi dia tetap memberikan korban ternak sulungnya yang terbaik. Walaupun dia tidak bisa melihat. Karena iman yang dia miliki menunjukkan bahwa dia benar-benar mempercayai Tuhan itu ada. Begitu juga dengan Daniel. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang percaya kepada Tuhan. Ketika Raja mengatakan tidak ada yang bisa menyembah selain aku. Tapi dia berkata bahwa aku akan tetap menyembah Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Bahkan sampai dia dijatuhkan ke lubang singa, dia dibakar hidup-hidup, dia diselamatkan oleh iman. Adik-adik yang baik, begitu juga dengan Abraham. Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan korban bakaran. Kemudian Abraham bertanya, Ya Allah, dimanakah korban bakaran itu? Allah berkata, bawalah kayu bakar ke atas gunung. Dia dengan iman yang kuat. Yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan karena kuatnya imannya, ketika Allah menyuruh dia, menyembelih anaknya sebagai korban bakaran, dia yakin dan percaya. Ketika dia akan mempersembahkan anaknya, Allah berkata, cukup, imanmu telah menunjukkan siapa diri. Abraham begitu percaya, Abraham begitu mempunyai iman yang kuat. Sehingga dia melakukan apa yang disuruh oleh Allah tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan anaknya, Isang yang telah lama ditunggunya. Ada yang berkata bahwa bumi ini terjadi dengan begitu saja. Padahal dikatakan tadi, di Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Allah menciptakan dunia ini. Tapi dunia ini ada. Maka bagi orang yang beriman, harus tetap percaya bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Maka marilah mempunyai dasar iman yang kuat. Marilah mempunyai bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. sebagai iman kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang percaya dengan iman. Supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, tapi kita bisa merasakannya. Semoga 2021 bisa kita jalani dengan baik. semoga 2021 membawa berkat kepada kita sehingga kita bisa mempunyai iman yang kuat, mempunyai kepercayaan yang kuat, dan kita berguna bagi dunia sebagai karakter Kristus di masing-masing pribadi kita. Amin. kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu kepada kami. Tuhan ajar kami untuk mempunyai iman yang kuat. Supaya kami selalu percaya kepadamu. Supaya kami selalu mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami berasal daripadamu. Bapak yang baik, kami menyerahkan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Supaya sepanjang tahun ini kami bisa memuji dan memuliakan namamu dengan iman yang kuat. Supaya kami bisa melakukan apa yang patut kami lakukan sesuai dengan kehendakmu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Masmur 116, ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Sungguh Kubangga Bapak. Sungguh Kubangga Bapak Punya Allah seperti engkau Sungguh Kubangga Yesus Atas segala pengorbananmu Gak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan dan iku pengharapan Kini ku bersembahkan apa yang aku miliki Memang tiada berarti inilah dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memperim dengan sukacita di hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak yang maha murah sumber segala berkat kami bersyukur kepadamu karena engkau senantiasa melimpahkan berkatmu yang mencukupi segala kebutuhan kami Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu Kiranya roh kudus mengajari supaya kami semakin melihat menyadari dan mensyukuri berkatmu yang berlimpah baik yang telah kami terima maupun yang masih akan engkau berikan kepada kami sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar dihadapanmu Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Mari kita sama-sama berdoa Doa O Jesus Hasomani O Jesus Hasomani Hanami Haganuk Pasada'u Nami Asetorangganuk Senggoi Dalanan Nami Salakana Torsa Dopham Hasoman Nami Torang Agehuja Amin Shalom Ibadah kita sampai disini hari ini sampai jumpa minggu depan di ibadah selanjutnya Selamat tahun baru semoga kita sehat-sehat semua menjalani tahun 2021 Dadah 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 Dadah